Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Nah, berbeda dengan hari-hari kemarin, biasanya aku mereview mainan Kali ini aku akan mereview salah satu hobi aku, yaitu mengoleksi benda-benda pos Nah, disini aku punya koleksi kartu pos nih Nah, buat kalian yang anak-anak jaman now, pasti jarang yang tau gitu ya apa sih kartu pos itu Jadi, kartu pos itu adalah lembaran kertas seperti ini Yang bentuknya persegi panjang kecil Dan dia fungsinya itu untuk menuliskan pesan dan dikirimkan kepada si penerimanya Bentuknya seperti ini ya Jadi, biasanya di satu sisi itu dia ada gambar yang bertemakan budaya Tempat-tempat wisata, kayak gitu Terus bertemakan sejarah, kayak gitu teman-teman Nah, di satu sisi yang lain, ini ada space kosong Fungsinya untuk menuliskan pesannya, pesan singkat gitu Dan di space yang sebelah kanan bawah, itu biasanya untuk menuliskan nama penerima dan juga alamatnya Nah, untuk di bagian pojok kanan atas, itu untuk menempelkan perangkuk, kayak gitu Nah, disini aku punya koleksi beberapa Ini ada yang tema Indonesia Terus dari Eropa juga ada ya teman-teman Nah, aku dapat perangkuk-perangkuk ini itu Dari hunting-hunting Terus juga dari tukar-menukar sama sahabat pena Jadi, kalau kalian suka surat-suratan gitu Biasanya selain kirim-kiriman surat, juga tukar-menukar yang namanya kartu pos ini teman-teman Jadi, dari kartu pos ini kita juga bisa belajar budaya orang lain gitu Karena kan ini, dari sini kalian bisa lihat tuh Nah, ini kayak gini dari Inggris tuh Kalian jadi tahu gitu dari gambar-gambar yang ada di kartu pos ini gitu Nah, selain aku mau ngeleksi kartu pos yang memang dari teman aku gitu ya Kiriman dari sahabat pena Nah, aku juga mau ngeleksi kartu pos-kartu pos bekas yang itu bekas kiriman orang gitu Yang udah nggak dirawat Karena menurut aku, setiap kartu pos itu dia menyimpan banyak cerita gitu teman-teman Jadi, dibalik lembaran kecil gini tuh dia menyimpan banyak cerita Dan menurut aku, itu harus dirawat gitu loh Kalau pemiliknya nggak mau ya aku simpan gitu Aku rawat Jadi, kalau aku lagi hunting-hunting di pasar lewat gitu Pasti aku beli nih yang kayak ginian nih Yang bekas-bekas gitu Nah, ini dia Ini bisa kalian lihat ya Kalau dulu kan nggak ada handphone tuh nggak bisa kirim SMS Susah, nggak ada email gitu Nah, ini dia Isinya tanya-tanya kabar gitu Ini nggak tahu nih si Ibu Ina ini masih ada nggak ya orangnya Tapi ini nggak terlalu, nggak terlalu lawas juga sih Ini dari tahun 1980-an lah Nah, ini dia Nah, ini dia